Saya seorang mu'alaf, beberapa tahun yang lalu saya pastinya masuk Islam. Sebelumnya dari dulu saya sudah mau ada panggilan untuk sana. Tapi waktu itu saya kan rumah saya beja, jadi saya takut dengan orang tebal. Tapi Alhamdulillah kan saya bersyukur dengan perjalanan waktu saya bisa masuk ke Islam kalah kajidi saya sendiri di mu'alaf di sekitar 3 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah banyak yang saya enggak dapatkan selama saya waktu nasani dan sekarang saya musli. Banyak hal-hal yang nikmat, memang banyak cobaan tapi Allah memberikan kesulitan juga dibalik itu ada kemudahan yang diberikan pada saya. Dan sekarang saya bersyukur dan saya sangat menikmati hidup saya dengan keislaman saya. Dan Allah memberikan lebih dari yang saya harapkan. Dan Alhamdulillah sekarang saya waktu dulu belum punya tempat, sekarang Alhamdulillah Allah memudahkan diberikan saya tempat tinggal. Ya Alhamdulillah dengan menerjeki, Allah memberikan menerjeki dari mana saja. Dan saya sangat bersyukur sekali dan banyak sekali hal-hal yang saya rasakan saat ini dengan bantuan saya dari mu'alaf di Nurul Hayat, juga banyak saudara di Nurul Hayat. Video dari kanal Youtube Islam Bersatulah ini membahas tentang perjalanan seorang wanita dalam memeluk agama Islam dan mengatasi berbagai ketakutan serta cobaan dalam hidupnya. Meskipun awalnya merasa takut, ia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dan merasakan dukungan dari komunitas muslim di sekitarnya. Meskipun ada banyak cobaan dan kesulitan, wanita ini merasa bersyukur atas kemudahan yang diberikan oleh Allah. Seperti mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah. Dalam video ini juga disampaikan pesan penting untuk tetap yakin dan percaya pada Allah, serta berusaha dan berdoa dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup. Keluarga saya tidak menginginkan saya masuk Islam, tapi dulunya awalnya saya sangat takut, karena saya manusia biasa. Tapi sekarang dengan keyakinan, yang penting kita yakin dan percaya, saya tidak merasakan takut atau apapun. Saya serahkan hidup saya sama Allah. Hidup dan mati itu Allah yang mati. Saya serahkan hidup dan mati saya untuk Allah. Dan saya tidak ada rasa takut sama sekali saat ini. Dan saya satu-satunya sekali dan rahasia hidup saya, saya nikmati hidup saya dengan keluarga itu kecil saya. Dan Alhamdulillah, dibalik setiap cobaan, musibah dan apapun itu, itu ada kemudahan. Ada kemudahan yang saya rasakan. Aku yang memberikan cobaan, tapi ada rahasia yang Allah tidak ketahui. Itu yang saya rasakan. Saya sekarang bahagia sekali dengan diri selamat saya ini. Dan saya bersyukur. Dan makanya teman-teman yang mengalami seperti saya, mudah-mudahan diberikan kekokohan iman sampai akhir hayat. Tetap yakin dan percaya. Apapun itu cobaan, itu ada bermacam-macam. Ada yang diberikan penyakit, diberikan kekokohan ekonomi, keluarga. Kita harus tetap yakin dan percaya sama Allah. Allah pasti memberikan jalan keluar dan solusinya. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan iman dan kekuatan. Hanya itu pesan saya. Jangan pernah takut dengan apapun. Kita hanya takut sama Allah. Berdoa dan berusaha, berikhtiar. Allah pasti memberikan jalan keluar dan solusinya. Dan terima kasih juga untuk komunitas Tebu Langit yang memberikan empatinya kepada Mu'alap Center. Alhamdulillah. Terima kasih banget. Dengan bantuan, empati dari teman-teman. Memberikan semangat buat kami. Alhamdulillah. Awalnya ia merasa takut, terutama terhadap reaksi orang tuanya. Namun, dengan berjalannya waktu, ia menerima panggilan untuk masuk Islam dan mendapati dukungan dari komunitas muslim di sekitarnya. Meskipun banyak cobaan yang dihadapinya, termasuk ketakutan dan masalah ekonomi, dia tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi. Dia merasa sangat bersyukur atas segala kemudahan dan dukungan yang diberikan dalam perjalanannya sebagai seorang Mu'alap. Wanita ini juga menekankan pada pentingnya keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Ia berpesan kepada teman-temannya agar tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa setiap cobaan memiliki jalan keluar yang Allah sediakan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan empati dari komunitas muslim yang memberikan semangat dalam perjalanan keislamannya. Jika video ini bermanfaat, subscribe sekarang agar kami tambah semangat. Aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah. Lihat juga video yang kami cantumkan di deskripsi sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.